Sampai jumpa di video selanjutnya. Purim ini bukan acara atau bagian dari kekristenan. Peristiwa Purim ini adalah peristiwa yang sangat spesial buat bangsa Israel. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan pada waktu bangsa Israel tertekan menderita di Mesir, itu nyawanya masih ada. Mereka hidupnya susah, mereka diperbudak, tapi mereka masih hidup. Tetapi kalau peristiwa Purim ini hampir membuat bangsa Israel itu mati semua. Jadi ini momentum khusus. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara sadari. Dan kita pegang ayat Yesaya 60, ayat yang terakhir itu. Bahwa Tuhan itu mencangkokkan. Ada orang-orang yang dicangkokkan kepada pohon saitun. Yaitu kehidupan bangsa Israel yang luar biasa. Dari Habel, Henonu, Abraham, Isaac. Terus sampai rasul-rasul di perjanjian baru. Ini pohon saitun saudara yang akarnya itu penuh getah. Akarnya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini bukan hari kebaktian orang Kristen. Bukan. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya Yesaya 60. Bahwa kita adalah bangsa lain yang dicangkokkan. Artinya kita ini ada berkat khusus saudara. Apa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan hari Purim ini adalah peristiwa yang sangat. Buat mereka itu bukan cuman berkesan saudara. Makanya mereka terus nyebut Purim. Purim itu artinya undian. Undian yang dimenangkan oleh Mordecai, Esther, dan bangsa Yahudi. Mordecai, Esther, dan bangsa Yahudi. Memenangkan undian mendapatkan belas kasihan Tuhan. Sehingga pembalikan keadaan itu terjadi luar biasa. Ya maka dari itu hari ini saya perlu menjelaskan saudara. Saudara, kalau memperhatikan ya di kitab Esther. Esther, Mordecai, dan kawan-kawan. Itu gak pengen. Eh hartanya pindahin ke saya ya. Eh, Haman dibunuh ya. Enggak. Esther cuman melaporkan bahwa yang membuat rencana jahat itu Haman. Bisa ngerti ya Bapak Ibu? Esther gak bilang eh nanti ya. Abis Haman ini hartanya pindahin. Tidak. Tapi karena mereka dalam undian ini memenangkan hati Tuhan. Maka mereka bukan cuman mendapat nyawanya. Harta benda dan yang lain diberikan. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, buat saudara dan saya yang percaya kita di cangkokkan. Saudara punya kesempatan. Tapi tidak menjamin saudara dapat. Makanya saya perlu jelasin. Dapat pembalikan keadaan. Tetapi kalau saudara memiliki hati seperti Mordecai. Dalam sekian waktu ini. Yang Tuhan bilang, dua hari itu menjadi penetapan. Tuhan gak boleh dirubah dua hari itu. Dan kita yang dua jam ini saudara bisa menyentuh hati Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang ajaib. Saya mau ingatkan saudara. Dulu tahun 2000 pertama kita beli tanah ini. Dan pada waktu mau beli, itu dengan perhitungan. Dari tetangga, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, semua bisa. Dan akhirnya kita beli. Gak mudah saudara. Itu izinnya kira-kira dua tahun. Terlunta-lunta. Dan kapan saudara yang masa-masa dulu ingat. Zaman dulu kita belum kebaktian Purim seperti ini. Tetapi waktu itu saya dapat informasi. Ada saudara dari Betani, ya. Betani Jakarta, di Surabaya, dan sebagainya. Mereka mengadakan kebaktian Purim. Saya kaget. Dan saya hadapkan itu. Surat-surat yang tertunda-tunda. Sekian tahun sudah. Saya hadapkan waktu itu di... Di lantai situ ada loteng ya. Di saudara motor dulu di situ ada loteng. Saya hadapkan dengan beberapa orang. Gak banyak sudah. Tuhan ini Purim. Kami minta belas kasihan. Karena kami sudah berjuang. Ijin semua kita sudah lakukan sudah. Sampai saya ke Jakarta loh. Itu waktu itu waduh saudara saya tegang sekali. Hanya minta izin sampai akhirnya dapat hak milik. Gak mudah. Saya ditanyain. Berapa orang yang non jadi Kristen? Wih itu pertanyaan yang di luar. Di luar. Dari-dari saya. Saudara ingat kesaksian saya. Waktu itu tau-tau ada telepon. Zaman itu pakai handphone yang gede. Orangnya kebingungan. Saya gak sebutin ya. Kepungan. Yaudah. Kapan itu terjadi? Saat Purim. Jadi apa yang terjadi sudah? 20 tahun yang lalu. Saya mau ingatkan malam ini. Kita punya kesempatan yang sama. Kita harus gerak banyak Bapak Ibu. Kita mesti kebangsa-bangsa. Dan aneh loh. Yang hampir semuanya terbuka itu Afrika. Afrika itu bagian kita. Tapi itu negara jauhnya minta ampun. Biayanya besarnya minta ampun. Malam ini kita mau minta belas kasihan Tuhan. Kedua China. Kalau China gak gampang sudah. Yang boleh masuk hanya pebisnis. Dan pada waktu mereka masuk mereka harus di karantina 14 hari. Setelah karantina 14 hari mereka diobservasi satu minggu. Kalau betul-betul bersih mereka boleh melanjutkan apa yang mau dikerjakan di China. Bisnis. Tapi malam ini saya mau ajak saudara. Mordecai gak sendiri. Esther gak sendiri. Waktu itu semua orang Israel. Ini momennya mirip saudara. Mirip dengan keadaan sekarang. Saya mau ajak saudara perhatikan pelan-pelan. Ya next. Purim adalah undian. Bagaimana Esther bisa mendapatkan belas kasihan dari Raja. Esther tidak sendiri. Dia didukung oleh Mordecai. Dia didukung oleh semua orang Israel. Orang Yahudi. Yang diancam kematian. Ada tujuh hal yang saudara dan saya perhatikan baik-baik malam ini. Kalau tujuh hal ini saudara bisa meresapi. Maka saudara bisa menghadap kepada Tuhan dengan pengertian. Yang pertama pada waktu Esther menjadi ratu. Maka Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih dari semua anak darah yang lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat Esther menjadi apa Bapak Ibu? Ratu. Ada banyak Bapak Ibu kepercayaan-kepercayaan yang mencoba menyelamatkan manusia. Mereka berpikir dengan begini, dengan begitu, dengan begini. Supaya manusia selamat. Tapi Firman berkata tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya nama di atas segala nama. Dan nama di atas segala nama itu sudah berjuang. Melewati kematian, melewati penderitaan, melewati undian, melewati sesuatu yang sangat tidak mudah. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus. Dan dari situlah saudara. Kita menjadi mempelai-mempelainya. Tuhan. Tuhan Yesus sudah jadi kepala. Sudah jadi mempelai pria. Saudara dan saya mempelai wanita. Yang sedang diprogress. Yang sedang dibersihkan. Yang sedang diproses. Saudara, kadang-kadang kita melihat Esther, wah sudah di istana, sudah aman. Kita pun berpikir begitu. Sudah jernyak Tuhan. Percaya Tuhan selamat. Saudara, musuh seringkali tidak mau diam. Hari-hari ini melalui corona. Saudara, saudara lihat yang mati bukan cuma non-Kristen. Bahkan pendeta-pendeta Kristen pun. Banyak yang mati. Ini ancaman, saudara. Ini pekerjaan si jahat. Yang menuntut kematian sia-sia. Dan kalau gereja diam, kalau Esther diam, cuman diam di istana, cuman kebaktian. Bahaya. Next. Inilah muslihat Haman, saudara. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang agak. Dikarinilah kebesaran Raja Asweros. Sama, saudara. Begitu setan menuntut dan Tuhan gak bisa lihat. Timbangannya kedurakan bertambah kasih berkurang. Seperti zaman Abraham, zaman Nineveh, setan menuntut kematian. Ya Tuhan hanya mengizinkan. Haman bergerak. Kematian terjadi di mana-mana. Semua pegawai Raja yang dibitu gerbang istana, Raja berlutut sujud kepada Haman. Dunia kena. Dunia takut. Dunia terpengaruh oleh Corona. Harusnya itu tidak terjadi buat Esther-Ester akhir jaman. Amin Bapak Ibu. Lihat disini. Demikianlah diperintahkan Raja dia. Tetapi, apa Bapak Ibu? Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Mordekai dan Esther melambang gereja. Gambaran gereja. Yang tidak menyerah apa yang terjadi, terjadilah tidak. Kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Kita mengelilingi kota, kita minta ampun kita berpuasa. Sudara dan saya harus seperti Mordekai. Next. Nah ini loh sudara. Yang Tuhan mau orang Kristen tuh seperti ini. Ada gereja, oh yang penting kebaktian. Oh yang penting streaming. Oh yang penting offline. Oh yang penting online. Bukan itu. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi. Ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota. Sambil melolong-lolong dengan nyaring, dengan pedih. Kita deklarasi, kita minta, kita doa perang, kita minta belas kasihan. Kalau gereja diem, ngeri. Gereja harus berdoa buat pemerintah. Gereja harus berdoa buat bangsanya. Gereja harus berdoa buat kotanya. Alkitab berkata, usahakanlah, berdoa lah untuk kotamu. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Sudara, tanpa melolong. Tanpa Mordekai keluar dari rumah. Kalau Mordekai cuma stay at home. Nothing to do. Mereka gak bisa lihat apa-apa. Tidak pernah ada purim. Tidak pernah ada peristiwa besar yang terjadi buat bangsa Israel. Mordekai keluar, berjalan. Dia kepingin memberitahu Esther. Sampai hanya Esther tahu. Dan Mordekai bilang, eh kamu jangan pikir kamu di istana aman loh. Ini yang dibunuh semua orang Yahudi. Kamu Yahudi loh Esther. Kaget Esther. Sudara, corona membuat kita itu gak bisa bebas. Kita berdoa supaya negeri kita dipulihkan. Amin. Kita gak bisa paksa. Tapi malam ini saya mau mengajak sudara. Nanti ya kita lihat. Sampai Tuhannya itu oke. Karena yang bisa membuat apa-apa itu cuma Tuhan. Yang bisa. Kalau misalnya Tuhan mau menghentikan corona. Ya yang bisa cuma Tuhan. Kalau tulahnya nih stop. Yang bisa ya cuma Tuhan. Yang membuat pembalikan keadaan. Ya Tuhan. Yang bunuh Haman. Ya Tuhan. Sudara lihat. Bukan cuma Mordekai. Esther juga menghadap. Hari ini malam ini saya ingat sudara menghadap raja. Jangan ada satupun nanti yang diem. Atau mainan. Kita menghadap raja. Yang setuju katakan. Semua menghadap. Tuhan. Tolongi Tuhan. Tolongi Tuhan. Pada hari ketika Esther mengenangkan pakaian ratu. Berdiri dalam perlebatan raja. Tempat di pasar raja. Raja berjumpa dengan setata kerajaan. Dalam istana berhadapan dengan pintu istana. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri perlebatan. Berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tokat emas. Yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekat Esther dan menyentuh tokat. Ini belum selesai Bapak Ibu. Belum selesai. Rajanya berkenan belum selesai. Yang kelima. Ini luar biasa Bapak Ibu. Esther itu tahu waktu Tuhan. Malam ini kita kumpul karena kita tahu waktu Tuhan. Halo. Apa itu waktunya? Purim. Kesempatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Saudara dan saya ayo kita nyangkok. Kita ambil anugerah Purim ini. Halo. Pada hari yang kedua. Saudara lihat hari pertama. Raja bilang ayo mau apa? Separuh. Dari sana takasin. Raja bilang enggak. Besok aja ya. Raja datang ya. Haman juga ya. Saudara kadang-kadang kita berpikir kita doa keliling enggak ada faedahnya. Oh ada. Selama kita doa keliling semua bermanfaat. Halo. Dan kita mau minta malam ini adalah waktu Tuhan. Nah ini saudara. Ini kuncinya malam ini. Maka jawab Esther sang ratu ya Raja. Jikalau hamba mendapat apa? Kasih Raja. Saya tuh merema banget sudah. Malam ini cuma satu. Begitu banyak gereja yang melakukan kebaktian Purim. Ayo kita sama-sama menghadap. Sama-sama sampai Tuhan. Mendapat kasih Raja. Kita mendapat kasih Raja. Esther enggak umpahan. Oh saya ratu. Saya berhak. Engkau sudah janji separuh ya. Aku janji. Oh dia enggak sudah. Ini Esther melapor. Jadi malam ini kita lapor. Malam ini masing-masing panggilan ya. Ada yang tentara berperang. Melawan set peperangan. Ada yang minta belas kasihan. Kita hari ini sama-sama pokoknya minta ujungnya satu. Tuhan ini aku serius Tuhan. Aku pengen keselamatan. Aku pengen Indonesia dipulihkan. Aku pengen aku rindu Tuhan lawat Indonesia. Tuhan lawat bangsa-bangsa lo. Itu fokusnya. Kadang-kadang sudah rasa kemarin diceritain lucu. Orang kalau sering doa perang. Kadang-kadang lupa lo. Membentaknya sama Tuhan. Tuhannya dibentak. Itu tak renung-renung. Oh ya benar ya. Saya bilang. Kita saking seringnya doa perang. Harusnya sama Tuhannya jangan. Hei Tuhan. Sini lu ya. Jangan saudara. Sama Tuhannya Tuhan Yesus. Tolong. Demi nama Yesus. Setan. Aku pukul engkau. Betul gak? Kadang-kadang kita lupa. Sama Tuhannya kita bentak saudara. Kita tetap gak lebih tinggi dari Tuhan. Sudah harus tahu itu. Esther ratu. Tapi dia tahu tata kerama. Dia hadap. Dia minta belas kasihan raja. Ya ini saudara hari ini kita mau lapor sama Tuhan. Musuh kita adalah roh-roh di udara. Kita semua panggilan mau berdoa minta belas kasihan Tuhan. Next. Yang ke enam. Nah saudara kita melihat bagaimana kemenangan dan pembalikan keadaan itu terjadi. Pada hari itu juga Raja Asweros mengaruhi harta milik Haman. Seturuh orang Yahudi kepada Esther. Sang ratu. Dan Mordecai masuk menghadap raja. Karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordecai dengan dia. Maka raja mencabut cincin metera yang diambil dari pada Haman. Lalu diserahkannya kepada Mordecai. Dan Mordecai diangkat oleh Esther. Menjadi kuasa atas harta milik Haman. Hari ini kita minta saudara. Yesaya 60 juga terjadi. Amin. Kalau Mas Mur 91 kita lihat saudara. Karena Mas Mur 91 itu dua cara. Kena COVID tapi sembuh. Cara kedua tidak kena sama sekali. Itu cara itu haknya Tuhan. Halo. Tapi Yesaya 60 saudara. Kita belum lihat. Malam ini kita mau minta Yesaya 60 terjadi. Halo. Minta sama Tuhan. Tuhan. Ini loh. Kekayaan bangsa-bangsa. Saudara jujur ya. Saya ke Afrika itu cuma Ethiopia saudara. Aduh itu namanya seminggu rasanya lama banget. Dan jujur saudara buat saya gak gampang. Karena pelayanannya waktu itu sebagian besar di Islam area. Baunya luar biasa. Saudara kalau orang Tegal bilang bacin. Saudara saya gak bisa jelasin. Orang Tegal bilang bacin. Bacin itu Bau yang Ah lu mengerikan. Sampai Bu Linda itu pelayanan saudara. Pulang saya bilang tolong. Jangan masuk hotel. Masuk kamar mandi. Saya mau muntah berkali-kali. Dan Afrika. Banyak orang miskin. Gak gampang saudara. Saya lihat Adi Surya. Yang lain. Bisa deketin. Bisa kumpul saudara. Itu makannya saudara. Pakai ember. Ember terus apa. Dalamnya kayak pakai kakanebo. Terus kanebonya dimakan saudara. Waduh rasanya itu gak karuan aku liatnya. Mereka bisa semua deket-deket. Saya udah mau nyoba saudara deket. Memuntah saya mundur. Sudah berkali-kali. Daripada saya maksa. Muntah. Nyakitin mereka. Saudara. Kita butuh ini. Bukan untuk memperkaya diri. Makanya malam ini saudara. Ini persembahan pertama. Malam ini persembahannya. Yang ditransfer. Yang dimasukin. Untuk bangsa-bangsa. Jadi saudara saya percaya. Ini bukan impian. Saya percaya firman itu jadi kenyataan. Cara ini pibu. Dalam bulan yang kedua belas. Yaitu bulan Adar. Pada hari ketiga belas. Ketika titah. Serta undang-undang raja. Yang dipak dilaksanakan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi. Berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah. Apa Bapak Ibu? Yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci. Pembenci mereka. Malam ini kita minta pembalikan keadaan. Amin Bapak Ibu. Kita minta Yesaya 60. Ayat 7 juga terjadi. Tanpa Mordekai berdoa. Tidak bisa terjadi pembalikan. Tanpa kita berjuang. Yesaya 60 ayat 7 sulit terjadi. Ngerti Bapak Ibu? Saya percaya hari ini perkenanannya akan turun. Karena kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan anak bungsu. Jauh lebih besar dari kerinduan kita. Amin. Saudaranya harus menyesuaikan. Tuhan pengen selamat. Ya sudah lah kita menyesuaikan. Kasih waktu sedikit ngobrol. Jangan eh bagi ya. Halo. Bagi ya. Aduh. Itu namanya bukan gelombang dua. Gelombang setengah. Satu aja belum. Saya percaya lawatan terbesar akan terjadi. Di jaman kita Bapak Ibu. Yang percaya katakan. Next. Ini yang ketujuh. Oleh sebab itu. Hari-hari itu disebut Purim. Menurut kata Pur. Oleh sebab juga lah. Karena seluruh itu surat itu. Karena apa yang dilihat mereka. Mana hal itu dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban. Sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri. Keturunannya bagi sekalian orang. Akan bergabung dengan mereka. Nah ini saudara. Sudah dinubuatkan. Ada orang yang akan. Apa? Bergabung. Saudara dan saya. Halo. Ngerti Bapak Ibu. Kita dicangkaukan. Dengan bangsa Israel. Mereka tidak akan melampaui. Merayakan kedua hari itu. Makanya hari kemarin. Kemis dan Jumat. Tidak melampaui. Tiap-tiap tahun. Menurut yang dituliskan tentang itu. Pada waktu yang ditentukan. Jadi gak bisa. Oh minggu gak bisa. Hari ini. Hari yang khusus untuk kita. Yang nangkap. Katakan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati. Dan dirayakan dalam tiap-tiap angkatan. Di dalam tiap-tiap kaum. Tiap-tiap daerah. Tiap-tiap kota. Sehingga hari-hari Purim. Tidak akan lenyap. Dari tengah-tengah orang Yahudi. Dan peringkatannya tidak akan berakhir. Di antara keturunan mereka. Yang bersekatakan. Oh bahkan ada saudara. Bagi-bagi. Makanan. Malam ini saya tunggu makanan saudara. Next. Kuncinya adalah Mordecai. Yang sebetulnya artinya little man. Tapi sangat antisipatif. Ya saudara mesti antisipatif. Kita mesti seperti Mordecai. Jangan diem. Oh ini peluang. Ini peluang. Oh ini dos. Ini desa. Ini membutuhkan Tuhan. Ini butuh sentuhan. Ini butuh benih keselamatan. Oh ini bisa. Oh ini gelombang dua. Oh ini saudara mesti antisipatif. Jangan cuman mengerjakan. Next. Nah ini yang saya dapat remah saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya. Katanya. Kalau engkau. Apa Bapak Ibu? Nah malam ini tuh. Ini kuncinya. Tuhan kalau engkau mau. Engkau dapat mentahirkan Indonesia. Engkau dapat mentahirkan bangsa-bangsa. Engkau sanggup melenyapkan corona. Kalau engkau mau. Saya percaya kita beriman. Dua, tiga. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus. Oleh belas kasihan. Maka Tuhan Yesus mengelurkan tangannya. Menjamah Indonesia. Dan berkata kepadanya. Tuhan Yesus mau. Jadilah Indonesia tahir. Amin Bapak Ibu. Ini rema buat saya. Saya ceritakan pada saudara. Dan apa yang terjadi. Kalau malam ini. Semua kita bisa. Ngeterkan hati Tuhan. Baca bersama saya. Dua, tiga. Seketika juga. Lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Kita akan lihat seketika. Saudara dulu waktu kita mengurus ijazah. Saya berketetapan. Tidak pakai uang. Saya waktu itu kerja sendiri. Pak Saroso dan sekalian masih belum banyak kerja. Saya kerja sendiri. Ke Jakarta sendiri. Ke Badan Pertanahan sendiri. Ke Departemen Agama sendiri. Semua saya kerjakan sendiri. Sampai akhirnya saya putus asa Bapak Ibu. Karena. Tidak ada tanda-tanda. Pada waktu di atas itu. Di hari Purim saudara. Surat-surat saya kumpulin disitu. Saya bilang Tuhan. Aku putus asa. Saya ngomong. Tidak. Tidak mau pakai uang. Tapi jalan buntuk. Depak sudah. Kelurahan sudah. Ini sudah. Itu sudah. Hanya kau yang bisa. Saya nangis. Sudah ada zaman Tuhan. Ini Purim Tuhan. Saya belum ngomong. Belum ngerti. Aku nyangkok. Enggak Sudah ada zaman. Ini Purim Tuhan. Ini Israel Jasmani. Ini Israel Rohani. Saya sudah punya pengertian zaman itu. Tolongin Tuhan. Tolongin. Sudah ada apa yang terjadi. Tidak lama setelah itu. Saya diberi mimpi sama Tuhan. Datang ke Bupati. Saya datang sendiri. Tantor Bupati. Berjam-jam Sudah. Saya gak ditemuin. Di dalam. Tau-tau ada tokoh masyarakat. Orang tua dari Temanggung. Datang mau jemput golf. Dia bilang saya. Loh. Pak Petrus kok disini. Iya om. Ada apa? Saya pengen ketemu Bupati. Kenapa? Ini izin dua tahun lebih. Sudah. Semua. Sudah. Semua. Saya sudah. Peris. Saya sudah ke Jakarta. Sudah rekomendasi ini. Semua surat-surat lengkap. Terus taut-tau orang itu bilang. Nanti. Tak coba ya. Om tak ngomong. Sudah. Oh terima kasih. Saya tungguin tetap di luar. Dia keluar berdua. Mau main golf. Saya cuma dikenalin. Om itu bilang. Ini loh. Gini, 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 gini. Oh. Sudah lengkap. Sudah. Oke. Besok saya cek. Sudah hari itu luar biasa. Dalam. Waktu singkat. Satu dua hari. Pak Bupati. Dia ngecek. Itu. Kita sudah di paling atas. Dipindah lagi paling bawah. Urutan paling atas. Artinya tangan. Pindahin ke bawah. Itu berkali-kali seperti itu. Saya ditelepon oleh Om itu. Berita Petrus. Ini saya dapat info dari Pak Bupati. Ijin. Sudah beres. Sudah. Keluar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Waduh. Itu rasanya kayak hidup dan mati. Senangnya bukan main. Dia. Tidak sempat. Membuat. Apa namanya. Mersetui. Karena itu pergantian. Bupati. Tapi karena surat izin sudah ditangan. Maka. Ditandatanginlah. Ijin tempat ibadah ini. Sudah saya mau beritahu. Banyak orang gak punya tempat ibadah. Ada yang punya sewa. Kita harus bersyukur. Kita punya. Milik kita sendiri. Milik Tuhan. Ijin ada. Semua anugerah. Amin Bapak Ibu. Saya ajak hari ini. Ayo. Sentuh hati Tuhan. Sampai buat Tuhan. Turun dari sorga. Dan bilang. Oke. Aku setuju. Bukan cuma mengulurkan tongkat. Tapi dia berbuat sesuatu yang ajaib. Ini bukan terjadi buat Indonesia loh. Sudara masing-masing. Sudara yang punya pergumulan. Yang punya hambatan-hambatan. Yang berkatnya tertutup. Berkat apa saja. Sudara hari ini. Bu Linda sudah bilang tulis. Saya sudah tulis di handphone saya. Saya mau hadapkan Tuhan. Buat pembalikan keadaan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!